hai 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 teman-teman semuanya selamat pagi apa kabar ketemu lagi dengan aku ya Mas Pua disini dan seperti biasa di hari Sabtu ya jadi aku bareng anak-anak juga karena mereka libur dengan bapak driver juga sama pagi ya anak petang aku pergi cari makan dululah ya ini ceritanya kan kemarin aku beli alat-alat camping untuk anak kita haa feel camp training dan kena soldier training dia kena 3 hari ke 2 malam kayak tutup hutan di sana gak macam mana survive ini kita nganternya di Woodland ya guys tapi ini kita mau makan dulu ke Marsling nah Marsling ini kita juga udah lama banget gak kesana udah sekitar hampir dua tahun lebih ya semenjak ada dulu kita sering sih kesana, kita sering beli jus, kita dulu juga sering makan, makan apa sayang mie? mirebus, mirebusnya bagus, mirebusnya ini yang masak orang Melayu mix India kan? ya mix Melayu sama orang India itu enak banget, jadi karena tempatnya dekat sama anak kita tinggal terus kita sekaligus kesana, oke? udah ya, oke guys, kita udah sampai di Marceling dan ini di blok 131, mungkin kalian pernah kesini atau mungkin kalian yang kangen dengan Marceling terobati ya ya? ya, kamu lihat dulu? ya, kamu lihat dulu ya, kamu lihat dulu? ya, kamu lihat dulu? oke, kamu lihat dulu? oke, kamu lihat dulu? nah, ini nih sopnya, ini muslim food, aku mau makan soto, terus dia order mirebus, jadi ini sotonya udah habis, terus kita cuma order mirebus aja, dan untuk anak-anak aku order nasi ayam tapi di sampingnya, di samping shop ini ya thank you paketri paketri ya? thank you saya iya, setiap 1 bul berapa? hah? kamu yang bayar kamu tanya aku 1 bul yang berapa? kok aku tak itu, Shay? sumpah, biasa aku jadi belah, tadi kan biasanya yang beli kan dia jadi aku tanya dia harganya berapa? padahal aku yang bayar oke, ini belinya 7 dolar, 3,5 dolar ya, 1 mangkoknya ya tapi itu yang jual aku rasa udah anaknya ke, yang dulu kan emaknya gitu ya, emaknya udah tua ini sekarang bisnisnya ke anaknya jadi ini mirebus, ini enak, karena ini sotonya, tanya macam tradisional, original ah iya, betul, betul, betul yang ada kan macam tak pekat sangat, cahaya sangat, kurang juga bau masih ini pekat banget sotonya, terus seperti biasa ya, ada tauge, ada daun bawang, ada telur rebusnya kita coba kita coba oke, jadi kalau kalian ada yang kangen sama Marceling, terus kangen dengan makanan yang ada di Hauke Center sini, semoga terobati ya ini coffee shop ini bahan pasanku dulu pas kita sering kesini kosong? ya HisDB yang di depan sini gak ada, terus sekarang sudah ada, terus disini juga ada kayak jalan untuk menuju ke rumah HisDB ini depannya ya di Bunley ada, tapi ini aku rasa lebih enak loh ini rasanya lebih enak daripada yang di Bunley ya, ini lebih pekat, lebih, pokoknya lebih gurih, lebih segalanya gitu dulu dulu suami aku sering banget kesini karena dulu kan dia tinggalnya di Woodland, terus dia sering setelah pergi gym ya, kesini ke gym terus beli air, jus, terus dimana sayang beli jusnya sayang? di belakang oh iya, di belakang, belakang coffee shop ini ya, disana aku sih gak mahal sangat I think, give me jus, kita campur air lama sekali gak makan disini jadi, jadi puas disini ada sih itu yang jual western western food, terus capcay, campur ada yang jual capcay, selayur, daging, apa segala macem kalian tinggal pilih, kayak ras mana nih gitu kalian mau pilih yang mana gitu, kalian yang mau macam nasi padang gitu tapi kalau disini nasi padang yang di Singapura kan mereka udah, kamu mau apa, kamu langsung campur dalam ini, piring ini nasi padang, dia kamu order dia mesti, oke kamu nak ikan, ikan satu, ambil dia tak dikeluarkan semua table jadi kamu makan-makan, nanti dia ambil balik dari kita Singapura tak boleh nampak oh, di Singapura kan mereka memang udah taruh dalam satu plate nasi, ayam, semua campur dari satu macam di kampung Indonesia ya, nasi padang di Singapura itu kan kalau order nasi, ayam, apa, semua dicampur dalam satu piring gitu kalau di Indonesia kan beda, kalau di Indonesia kan dipisahin kalau ayam, taruh satu piring kecil ya kan, maksudnya gitu kan tapi itu tak, betul-betul itu tak hygiene itu dibandikin ya ya, nanti orang makan, maybe orang sneeze, check up, saliva sekarang ada covid better jangan, aku pun tak tahu lah sekarang dia masih praktis gitu tak tapi even kalau dia praktis gitu, aku punya ingat ya itu tak hygiene lah gak bersih gitu ya biasa orang check up, mesti ada keluarkan saliva kan dia ambil balik tak sana, ambil balik lagi mungkin dia pegang tangan dia, termasuk satu tinggal ke apa-mana, kamu tahu makanan bagaimana? baik atau tidak? baik lah, nanti kita pergi dan pilih air di bawah ok? udah selesai? titik boleh ya? ya, pergi, pergi eh, kamu tidak bisa duduk di sini anak-anak sudah makan, makannya sudah selesai guys disini ya, oh, ok, thank you ok guys, kita sudah selesai makan dan kita mau beli jus yang ada di langgan dan aku dulu ya ya, kuih ya, kuih yang mana? yang mana? kuih 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 yang mana? yang mana yang kamu mahu? yang mana? ini yang mana? yang mana? kuih 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 ini juga ada yang baru, ini dijual jus, jus buah ya ini juga tak jual lagi, itu tak jual lagi iya kan tak jual, dulu kan ada yang Cina itu ini tak belakang jus box sekarang kita lagi ada di Jee Mark dan dulu ini yang ownernya dulu dia jual jus tapi sekarang dia tutup, udah pindah kalau kamu bilang, kamu mau beli saya, kamu mau beli saya kamu mau beli saya dan kamu mau beli saya? ya, kamu mau beli saya saya mau beli saya, saya mau beli saya saya lihat ini, saya akan beli saya saya mau beli saya oh, beli saya sama juga ya juga kamu nilai, kamu焦 kacik pour vontade maupun годin itu ataupun kacik, tidak jual baya kamivens ini rasanya kayak kampung gitu ya kayak di perkampungan gitu ini 3 tingkat ya dulu nggak ada liftnya gimana bayangin dulu disini ya ini guys penampakan muscling ya kita udah selesai makan kita udah beli air udah beli kue juga dan ini kita mau langsung on the way nganter barang kebutuhan camping aku tadi ya okay sayangku oh panas dia tak ada Facebook ni tak aktif nah nah now you see I think all inside there ready lah nah but we go there two time lah first time very long then we go back first Saya akan beli penutup ini untuk kamu, sebab kamu perlu menggunakan semasa camp. Kemudian saya akan beli penutup ini untuk kamu. Pertama saya beli penutup ini untuk kamu. Saya beli penutup ini, saya beli penutup ini. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Adakah ini yang pertama? Saya tidak yakin. Mungkin di sekitar, tapi saya tidak tahu. Di sekitar, saya pikir. Di Youtube ada, kita tidak pergi punya. Di tempat yang sama, tapi saya tidak tahu di mana. Oke, guys. Jadi beginilah kegiatan kita hari ini. Tadi kita sudah menyerahkan juga. Sudah serahkan ke anak kita untuk camp. Vio Camp. Vio Camp. Vio Camp, ya. Tadinya kita juga mau mampir ke Sembawang. Kita mau ke Sembawang, the longest light. Tapi kita tidak jadi. Karena di rumah, aku mengeluarkan ayam dari freezer. Tapi aku lupa tidak masukkan kembali. Jadi kita takut ayamnya rusak. Ini bapaknya mengayap. Ini memang bagi pelajaran. Tidak ada macam tak kisah saja. Tahulah keluar, tidak mau tutup lampu. Ini satu habit. Sebenarnya tadi aku pikir mau masak ya. Ternyata tidak jadi. Tidak jadi pun tak mau simpan. Ya, makanya tadi aku lupa. Tidak aku taruh balik ke kulkas. Jadi takut rusak. Bukan satu kali lupa. Banyak kali. Oke lah. Kita langsung mau on the way pulang saja. Oke, that's it. Oke. Semoga videonya itu bermanfaat buat kalian yang kangen sama Singapura. Kalian kangen sama daerah mana-mana gitu dengan Singapura. Setidaknya mengurangi rasa kangen kalian dengan Singapura. Oke, Jero. Kalau kalian ada pertanyaan, ada riges apa. Silahkan kalian komen di kolom komentar. Kalau begitu aku komen ke bawah juga. Lain kali ayam jangan lupa simpan boleh tak? Oke deh. Sampai di sini aja videonya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Eh, di gue tak? Jodoh. 1, 2, 3, 4. Bye bye. 1, 2, 3, 4. Bye. Bye.